Tempat berkumpulnya pendekar Pendekar, Bali Banyak orang mati, saya kasih tau semua Lepas, lepas, lepas anggar, lepas Nah, apa gak terkendali ya Saya juga kasihan kepada Mas Galang Karena, apa, kayaknya sudah mulai ini Mas Galang udah mulai, badannya udah mulai capek Udah gak karuan wajahnya soalnya Saya kasihan Oke, selamat malam Permisah Dua Alam Kali ini Mas Bintang bersama Mas Galang Sekarang berada di Di mana? Pantai apa? Saya kurang tahu Pantai Wardapura Nah, untuk kita supaya lebih jelasnya ini pantai apa Kita tanya kepada Pak siapa namanya? Pak... Sedikit cerita saja tentang tempat ini bagaimana Pak Nyoman Pantai Wardapura ini? Ya, setahulah juga Pantai Wardapura ini satu kesatuan dengan Pantai Kara Nah, yang dimana Pantai Karang itu keguburan Oh, keguburan ya Pas disebelah sana ya Pak Nyoman ya Nah, pemirsa Dua Alam Pantai Pantai Wanat Pantai Wardapura ini adalah ada Pantai 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 Peguburan Mantap Auranya luar biasa ini yang disini nih Wah, auranya kenceng banget Energinya kenceng banget yang Mas Bintang rasakan Kalau, Mas Galang gimana ya? merasakannya nah disitu ya tertarik disitu terus pak nyaman biasanya yang kesini ini siapa aja sih pak nyaman yang berkunjung kesini apakah orang umum boleh main kesini boleh ya pak nyaman udah disebelah sini kan publik publik ya pak nyaman baik pemirsa dua alam kita akan coba ya kita akan coba mediasi kita akan coba eksplor tempat ini ya kita akan tanya kepada makhluk-makhluk yang ada disini terutama makhluk yang tak kasat mata ya karena makin penasaran ya mas galang ya kalau untuk sejarah yang lain gimana ini pak nyaman kok saya ngeliat banyak sekali perempuan itu disitu dari makhluk astralnya itu pak nyaman jadi kalau cerita yang lain saya tidak berani bilang takut salah takut salah ya pak nyaman saya taunya ini dulunya jadi satu kesatuan ya sama yang disana ya pak nyaman ya baik pemirsa dua alam ikutin terus dua alam ya kita akan coba mediasikan kepada mas galang nanti kita akan tanya-tanya ya rasa penasaran kita ya ikuti terus dua alam oke pemirsa dua alam kita akan coba untuk ngeliat-ngeliat ya tempat sekitar ini ya kita akan coba ngeliat-ngeliat coba mas bintang akan merasakan energinya kita akan eksplor mungkin agak kesana ya mas galang ya agak kesana penasaran dimana mas galang penasaran dimana nah mas galang sekarang lagi penasaran disana nih coba kita jalan kesana ya coba ayo mas galang dimana dimana rasa penasarannya mas galang dimana gimana lebih tertarik disini lebih tertarik disini lebih apa energinya yang mas galang rasakan gimana nih disini kalau dalam penglihatan mas galang gimana ini secara spiritual kalau saya sih ya cukup banyak sih mas cukup banyak ya cukup banyak makhluk-makhluk yang ada disini ya asap mata itu gitu ya kalau mas bintang ngeliat sih ada saya ngeliat tadi ada setelan putih itu lari kesana ya itu dari sana ya nah lari dari sana kesana oke terus dimana lagi nih yang mas galang kembingin rasa penasarannya dimana lagi yang dimana disana ya nah memang disitu katanya adalah tempat pekuburan nah pekuburan dari masyarakat Bali nah bukan pekuburan umum tapi tempat ngaben nah itu jadi kalau mas bintang liat sih banyak sosok perempuan disini mas galang ini mas nah iya kan banyak sosok perempuan terus disitu ada yang matanya merah itu disitu ya kan nah terus kalau yang di atas-atas ini kayak apa ya kayak barong gitu loh mas galang barong? iya kayak barong kalau diwujudkin kayak apa mas? nah iya barong barong rambutnya panjang hitam memang dominan banyak cewek gitu iya memang dominan cewek disini nah coba mas galang ngomongnya agak kenceng sedikit nah biar biar pemirsa yang ada di rumah khususnya pemirsa dua alam biar denger suaranya mas galang mungkin belum minum misalnya belum minum? iya berarti haus ini mas galang ya baik oke pemirsa dua alam sebentar lagi akan coba mas bintang mediasikan ke mas galang ya rasa penasaran mas bintang dan juga mungkin dengan pemirsa yang di rumah ya penasaran dengan tempat ini gimana sih ada misteri apa sih di tempat ini ya ikuti terus dua alam ada apa ada apa alas aras the bass the bass the bass Kita bawa kesini lagi nih Kita bawa kesini lagi Suami swastiastu Swastiastu Jadi pemirsa Dualam Nah ini yang penjaga pohon besar ini Yang masuk ini Jadi yang matanya merah Yang saya lihat kayak barong Yang itu tadi Swastiastu 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 Bisa tenang Bisa tenang Tenang ya Tenang ya Lepas 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 Boleh ya Boleh ya Boleh ya Boleh ya Saya tanya disini Tempat ini dulu sejarahnya bagaimana tempat ini Tempat ini banyak sekali Penghuninya dulunya tempat ini apa tempat ini Sejarahnya bagaimana tempat ini Berkumpulnya di sini dulu Tempat berkumpulnya pendekar Berkumpulnya di sini dulu Terus Selalu di hari kerajaan Dari kerajaan Kerajaan mana itu Kerajaan Kerajaan gaib Di situ Terus Terus sama Lasker Bali Dibuat Dibuat apa Dibuat para pendekar di sini Terus Untuk menembah ilmu Untuk menembah ilmu di sini Terus Untuk berperang Untuk berperang dulu Berperang melawan penjajah Yang berkulit putih Terus Terus Banyak orang mati di sini Terus Sampai dibuat di lautan Mayatnya dibuat di lautan Terus Lasker Bali Untuk menembah ilmu Di sini Untuk menembah ilmu di sini Untuk penjajah Yang berkulit putih Terus Yang berkulit berkulit остperia Enggak I78 Yang berkulit kasus Bebas Jika Men NDO Tidak B oil Dan Ayo ikut saya, di sini tempat banyak orang mati, saya kasih tahu semua, lepas, lepas, lepas aja lepas, sini saya kasih tahu, saya yang berjaga di sini, lepas, lepas, lepas Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk mendapatkan tangan sini, tidak bisa saya marah, sama berkulit putih itu, di sini tempatnya banyak orang mati, kamu lihat, baik-baik Pemirsa dua alam sepertinya harus saya keluarkan karena nggak terkendali ya, saya juga kasihan kepada Mas Galang, Karena apa, kayaknya sudah mulai ini, Mas Galang, udah mulai, badannya udah mulai capek, udah nggak karuan wajahnya soalnya, saya kasihan. Jadi, coba saya keluarkan ya, kasih hati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.